Halo semuanya guys, selamat datang di video kali ini kita akan lanjutin lagi main wangang midnight maksimum turn 6 kita akan scan barna pasportnya dan kita akan lanjutin lagi story kita oke kita langsung aja masuk ke videonya oke kita langsung aja lanjut dan ini ada mobil sepupu gue dibuat pinjam ya kemarinnya ya, sekarang kita akan lanjut di video mobil takut kenapa gue tidak bisa ngebelokkan setiring gue tidak muter, nah akhirnya muter kayaknya settingannya salah nih guys gue takutnya gue nge-drift down ini gue mau nge-drift down ini gue mau nge-setting setarnya dulu lagi yang terlalu dah 180 oke, do not accept no 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 ini gue mau ngatur setiran gue dulu kenapa beloknya gak jalan ini gak belok cuy ini gak belok cuy takutnya pas main gak bisa belok cuy tuh beloknya kita gak bisa kayak berapa kemarinnya? muternya jauh banget oke guys, gue gak tau kenapa sama setiran gue, tapi kita lanjutannya main ya kita bakal main storynya Koichi Hiramoto Harada Haneda Ram, ini pendek banget cuy let's go Yoko Hane Area Yoko Hane Downward Haneda Ram start night cuy malem-malem kita bakalan balapan di Haneda Ram, let's go mobilnya berubah lagi ya kayaknya mobilnya bukan ini kemarin yang auto awal-awal ya oh iya gue gak mainnya lagi gak pake shifter jadi gue cuma pake setiran ini cuma gak ada kamera guys story ya let's go, kita lanjut kenapa kameranya gini enak wih mobilnya mirip mobilnya sama setiran tapi enak sih, aman sih cuman ya agak jauh aja beloknya gak tau setiran gue semenjak udah lama gue pergi luar kota udah broken guys susah banget beloknya belok kelebihan dikit mentah lagi gue gue menang ya lawan fair lady mirip banget lawan fair lady sama Troeno woi gila lo ini jauh banget beloknya setiran gue ini gak gue bisa nabrak gak bisa nge-drift nih kayaknya gue jauh banget gila enak banget jauh banget beloknya yaudah gas aja guys siapa tau gak apa-apa lah let's go gak kayak main di tension rasanya gue waduh gtr coy tiga empat ngebalem gue ini demo storynya udah mulai susah berarti ya iya coy reina tapi gue gak bisa belok belok aduh enak banget sumpah setiran gue guys tapi gue akan berjuang untuk menang dengan setiran yang tidak bener ini kalo gak salah kan uangan itu kan engla itu kan 220.000 derajat ya buat setirannya tapi punya gue udah buat 270 jauh banget beloknya let's go nah kamu gak akan bisa menyelip mobil tahu sedang nge-drift gila kamu ya udah gila kalo ya nah ini agak susah beloknya nah ini agak susah beloknya kalo aduh jauh banget gue harus belokin setiran gue harusnya kan dikit-dikit aja ya aduh mati lakukan aduh tapi harusnya dikit-dikit banget tapi jadinya harus bantingnya agak jauh ya setirnya sorry coi kita akan menamatkan uangan mitna goh kebalut cuy gila na'ni panjang buat dirimnya mana gue kasih lu lah gue let's go minggir minggir lo miskin Let's go Awas, setan Awas Santai, santai Let's go Enak banget Masih juga belokan Susah nih gue sama setir gue Let's go Ini belokan Semoga saya tidak terkejar Mobil Kang tahu Sekiranya masih jauh Masih jauh guys Nah baru mau nyampe Awas, awas Let's go 40 meter jauh dah ya Oke ini kita bisa main satu story lagi ya Dengan setiran yang kocak ini Kita akan langsung aja naikin handlingnya aja Kita akan main satu story lagi guys ya Dengan setiran kocak jambah buruk turunnya Jadi 180 derajat mungkin Nah ini ada story-story lagi nih Wah, Z-nya rusak guys Z-nya rusak This is time the body I'll stand up to 350 km per hour Do it Wah, 10 hari lagi Sebelum Devil Revive Jauh, Coya atau bangkit kembali Kita akan lanjut lagi main sekali lagi Kita akan main lanjutin main yang ini Kochi Hiramoto lagi Bersama Matsu Oke, after meeting Renna Air Hiramoto Philco of Iris Agi, darah selesai dia Oke Berarti si Hiramoto ini Setelah nunggu si Rende Merasa Masih bisa balap guys Let's go Itu dia R34 Dan ada Kang Tahu tentu saja guys Dia pake GTR R34 sekarang Sampai jumpa Kok malah di-5 ini Ngebug Tenang, tenang Gak apa-apa Gak apa-apa Aman-aman Masih bisa kejir Minjir, miskin Let's go Jauh nih guys 13K Jauh banget Ini Waduh Arenanya panjang Setiran ga juga jauh banget Belong kayak Kasih 300 km 300 km Arishima Arishima kok orang yang manis leh kenapa oh pikir ada deficit muncul sebuah hari lagi gua ga baca banget sih tulisan dia orang ngobrol let's fucking go cuma lurusan doang nih yakin anjing ga enak banget bosen real dragon luar dia ngamuk si jiramoto ini jiramoto kan ngamuk tadi gua masih di atur kan ya kapan gua dibalem kan ya let's go eh kayaknya sama nih kayak video eh kayak yang story sebelumnya ya eh sama ga di jalannya lupa gua ga baca lagi tulisan namanya jalannya gila ya karakter kita ya malem-malem balep buru siang balep lagi ini gini doang lurusan doang nih sumpah aduh bosen banget coi tapi lebih stori kita kan mainin jiramoto kan ngamuk aduh salat ngamuk ini wah ada yang dateng ada mobil yang dateng ada mobil yang dateng guys siapa yang dateng gak dateng gak ada gue masih dateng wah iya iya sorry nih ternyata Z32 harada coy si harada lagi kita ketemu si harada lagi ya fair lady nya nongol lagi minggir low minggir low minggir low miskin balik lagi mereka ya oh sekarang gua kalah masih tadi gua menenang video di story sebelumnya gua menenang tapi kenapa sekarang gua jadi gak bisa membalap dia ini story nya disetikan guys ujur 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 udah emat oh my god 250 udah ngeceper hal ya kalah gtrmu bodoh dasar kamu ya waduh apa nih apa nih apa nih apa nih oh alright let's go minggir clan udah gak ngejer sih gua eh jadinya kalo gua nabrak ini gua ngejer gua gak boleh kita abrak santai santai guys ya mantap jiwa oke kita sudah main 2 story ya 2 story cukup kayaknya kita akan tuning yang bagian tentu saja apalagi kalo bukan kok gak bisa digeser nah power ya nambah bigoturbine menaik 530hp guys tuning complete oke 1007 km total kita sudah berkendara menggunakan Kang Tahu guys ya sampai disitu video kali ini next Kang Tahu bakal ketemu siapa nanti kita lihat guys ya oke segoneko apa nih apa nih apa nih apa nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati